Halo teman-teman, selamat datang kembali di Timeout Halo teman-teman, selamat datang kembali di video selanjutnya Dan pastikan kalian check out my latest tiktok Apalagi kalo kalian Lakers fans, tapi kalo Lakers fans jangan nih terpada kesel Liat gue bikin tiktoknya But hopefully you guys support my tiktok page as well Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen juga disana Agar gue bisa FJP, biar gak kalah sama podcast kesel aja Of course, gue mau bilang thank you so much once again Untuk semuanya yang udah selalu support channel ini Amazing, amazing support Gue mengerasa banget sih hype-nya untuk channel ini Untuk Timeout tuh semakin tinggi sih Akhir-akhir ini, dan ini semua berkat kalian semua Timeout Oke, waktu itu kita langsung ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Muhammad Syahrul Yang bilang, Frank Vogel tanpa Jason Kidd Cuma pelatih sekelas AB Berarti kunciannya Jason Kidd nih emang ya Di Lakers ini ya untuk pelatihnya Tapi emang menurut gue performanya si Frank Vogel ini lagi Turun banget dan mungkin Kerjaannya akan berada di line beberapa minggu ini So once again, thank you so much Mohamad Syahrul For the comments Kalau gitu, of course Timeout hari ini kita akan mulai dengan NBA All-Star Draft Terlebih dahulu yang tadi pagi terjadi Antara Lebron dan juga KD Gue tadi barunya nonton Asli ngakak banget, man Hi, let's see of course Pas Lebron nanya Is hard and healthy Mancing-mancing KD Buat komen Abis itu si caknya bangke banget He got traded He is healthy now He is rubbing some icy hot on that tank now He is playing the next game Gue yakin besok dia main sih Besok ada Vili lawan OKC Thunder Gue penasaran sih besok Tapi gue rasa sih Harden Will make his debut Katanya juga akan pake jersey nomer 1 ya Karena jersey nomer 13 nya sudah di-retired Untuk Will Chamberlain The late Will Chamberlain Tapi Biasa KD sih hebat banget menurut gue KD tuh hebat abis dia bisa keep a straight face Gue yakin dia mau ketawa sih Gue yakin dia mau ketawa Karena emang lucu banget momennya menurut gue Tapi Shout out to KD man For keeping that straight face tadi Pas lagi bicara-bicara tentang Harden And of course Lebron dia sengaja banget Sengaja banget dia gak mau nge-pick Harden Sampai terakhir Gila banget deh Masa Harden di-pick paling terakhir sih Itu agak gila sih menurut gue Tapi Yang pasti tadi KD lah Oh I need some size for my team Jadi makanya dia gak mau Rudy Gobert Tahun lalu juga si Lebron bicaranya-bicaranya I need some size Tapi dia gak mau pemain yang lain Gue lupa siapa pemainnya Yang pasti tingginya cuma 6 foot 2 Tadi ledakinya juga sama Kenny Smith Tapi Yeah That was really fun The draft was really fun And aside from that Seperti biasa lah ya Lejam Lejam Jagu banget nih Kok kayak gini nih Dia kok nge-draft tim All-Star sih Luar biasa Tapi kalo dia dikrut untuk timnya sendiri Kan gue tau ada salary cap Tapi menurut gue Tetep aja dia udah ngambilin Free agent-free agent Gitu Tapi gak pernah berhasil Tim ada 2 tahun ini Tapi pasti Jagu banget timnya Lebron Ada Ioannis As his first pick Lalu ada Steph Ada Jokic Dan benchnya ada Luka Magic What the fuck Man Sedangkan timnya KD Banyak kan first timer Ada Andrew Wiggins Ada Lemelo Ball Ada John Timmery Dan juga ada John Moran Timnya Lebron By 20 I'm calling it right now What do you guys think Siapa yang timnya akan menang Kalian bisa tulisnya di comment section Di bawah Oke Karena kita akan pindah Ke trade deadline Kemudian kita akan bahas beberapa trade Gue gak mungkin bahas semuanya Gue akan bahas beberapa aja Menurut gue Lumayan penting Tapi kita minum dulu Karena pertama of course Kita akan bahas Los Angeles Lawakers Lawakers ini Ternyata gak bikin move Apa-apa kemarin Jujur gue lumayan shock Mereka gak bikin any move During the trade deadline Of course Kalau Westbrook pindah Gue gak Apa Kalau Westbrook gak pindah Gue gak kaget sih Karena Houston Rockets menawarin John Wall Tapi dia mintanya adalah Russell Westbrook Dan juga first round pick Yang menurut gue Itu gak Gak apa ya Gak Gak match lah Gak match antara itu Karena gue gak even tau Karena John Wall masih jago Gak main basket John Wall udah 2 tahun Kayaknya gak main And of course Damage good Karena dia udah cedera terus Jadi gue Jujur Mendingan emang gak di trade sih Sama John Wall Karena akan rugi banget Mendingan emang nunggu Ape off season Baru mungkin nanti Trade si Russell Westbrook Tapi at least At least Menurut gue tuh Mereka akan pindahin THT Ataupun mencoba Untuk dapetin Cam Radish Ataupun Buddy Hilt Karena menurut gue Cam Radish dan Buddy Hilt ini Bisa banget Ngebantu team Lakers ini Tapi ternyata ZOM Mereka gak Mengambil siapa-siapa Katanya menunggu Buyout market Gue gak tau Buyout market ini Akan ada siapa Tapi kok gue Feeling gue Mungkin Enes Fidem Satu Lalu juga sih Tristan Thompson And Goran Dragish Menurut gue Pasti ke Dallas Mavericks Pasti udah Udah Whatsappan lah Sama si Luka Doncic Kan mereka sama-sama Slovenia Gue Gue akan shock sih Kalo si Goran Dragish Akan ke team lain Gue sih Feeling gue Dia akan ke Dallas Mavericks So Penasaran sih Next move-nya Lakers Apakah timnya mereka Gue gak tau sih Mungkin abis All-Star break Ada Omongan dari hati ke hati Tiba-tiba bisa jago Kalian Lakers ya But we'll see Interesting aja sih Mereka ini Kemain gak Buat move Sama sekali ya Oke Biggest trade jelas adalah Ben Simmons akhirnya Akan main lagi Gue excited banget Untuk liat Ben Simmons main sih Trade yang kita semua Udah expect sebenernya terjadi Dimana Brooklyn Nets mendapatkan Ben Simmons Seth Curry Andre Drummond And two first round picks Dari Philadelphia Semi Sixers And then of course Brooklyn Nets Eh sorry Of course Philadelphia Philadelphia akan mendapatkan James Harden Dan juga Paul Millsap Jujur aja Jujur li Gue sedih sih Si big three nya Brooklyn Nets Itu gak workout Dimana Mereka cuma bermain 16 kali Rekordnya 13-3 Kalau liat dari Rekordnya 13-3 They could be something special Cuma memang Kemain nih Akhir-akhir ini Ada rumor Bahwa Harden pun Juga gak happy banget Kalau si Kyrie Irving itu Gak mau flexin gitu Karena kan gak bisa Main di Brooklyn So itu bothered si Harden banget He was unhappy Dan itu kenapa Akhirnya Dia pengen banget Pindah dari Dari Brooklyn Nets Memang Kalau dilihat dari Eye test aja sih Si Philly itu Ngasih banyak banget ya That two first round picks Itu lumayan banyak Menurut gue And of course Mereka harus ngelepas Seth Curry juga Tapi menurut gue Gak masalah sih Gak masalah sama sekali Karena Embiid ini lagi prime Embiid lagi jago He's having an MVP season Kalau gak salah juga Dia sekarang top scorer Di NBA Dengan 29 points per game Kok gue gak salah So mendingan Daripada Wasting Sia-siain Tahunnya Embiid Embiid itu kan Menurut main injury prone Tapi mendingan Ambil pemain Sekaliber James Harden Daripada Babysit si Ben Simmons Di rumah doang Mau ngapain James Harden Walaupun memang Harus give up a lot But Yang penting Mereka gak kasih Tyrese Maxi Gak kasih Metis Tybull Karena dua ini Menurut gue penting banget Metis Of course for his defense And Tyrese Ini ada poin Gak masa depan Untuk Philly So I think it's still a dub Still a win Untuk Philly Karena mereka bisa keep Dua orang ini It's still a big gambling Tapi semua ini tergantung Dock Reverse nya Apakah dia bisa Ngelatihnya bener Atau enggak ya Tapi Next Dapet Ben Simmons Pasti akan bantu mereka Defensively Itu adalah paling pertama Dan Mereka harapkan Ben Simmons ini Bisa jadi compliment Peace Untuk KD Dan juga Kydy Irving Nantinya Tapi menurut gue Yang lebih penting Adalah Mereka Got a big body Mereka udah Desperate Mereka dapetin Andre Drummond Gue gak tau Andre Drummond Akan jadi starter Atau enggak Gue penasaran banget Tapi menurut gue Andre Drummond Akan bisa kontribusi Juga untuk Brooklyn Of course Mereka mendapatkan Salah satu shooter Terbaik Di NBA Yaitu Seth Curry Seth Mungkin juga bisa Gantiin peran Si Joe Harris Tapi nanti Kalau ada Joe Harris Balik Gila Bayangkan gak Kiri ada Seth Kanan ada Joe Harris Oh my god That's gonna be Really dangerous Tapi menurut gue Ini menurut gue Win-win Menurut gue Win-win banget Tradenya Dua-duanya Got better With this trade Penasaran nanti Tanggal 10 Maret 10 Maret Wah Brooklyn akan ketemu Philly Di Philly Wah akan rame Itu ntar Pasti di bu Kenceng banget Gue gak kebanyakan Di bu Kayak apa sih Nanti si Ben Simmons Di Philly sih Oke Trade yang gue Gak ngerti Yaitu adalah Antara Wizards Dan juga Dallas Mavericks Dimana KP Kristus Sports English The Unicorn Itu ke Wizards Dan juga Ditukar dengan Spencer Dinwiddie Dan juga Davis Bertans Gue gak nyangka sih Gue gak nyangka aja Karena gue kira Dallas akan kasih One more year Antara duetnya KP dan juga Luka Tapi ternyata mungkin KP udah gak suka Kali di Dallas Udah gak betah kali Gue rasa Maybe Dia mau Punya tim sendiri Dia mau jadi Bintang utamanya Itu yang misalnya Gue pikirin sih Selain itu alasan apa Gue juga kurang tau Tapi Untuk Dallas I don't know Why they pick up Spencer Dinwiddie Gue gak tau Spencer Dinwiddie tuh Kayaknya harus ada bola Harus ada bola Di tangannya dia gak sih Dia point guard gitu And of course Davis Bertans Kontraknya gede banget Berapa deh 80 mil Kok halal kontraknya dia So it's a bad contract Yang diambil Sama Dallas Mavericks Gue Gue sujur Gue gak suka Spencer Dinwiddie Jadi menurut gue Mainnya agak Mut-mutan Cuma ada yang ngomong Di Twitter bahwa Mungkin Cuban sama Spencer Dinwiddie Mau ngomongin kripto Karena dua-duanya Dia suka kripto kan Ini kenapa Katanya mungkin Cuban rekrut dia nih Agar bisa ada temen Nongkrong ngomongin kripto Tapi Kalau untuk Bertans Mungkin masih ada chance Untuk bisa bagus Bersama Dallas Karena dia enak Karena dia tinggal Terima bola dari Si Luka Doncic Dia tinggal nembak aja Dia kan emang tipenya Catch and shoot gitu kan Jadi Kalau dari Davis Bertans Gue bilang Dia kadang-kadang suka Gak konsisten Kayak kadang-kadang bisa 7 kali 3 poin Kadang-kadang bisa 0 3 poin Jadi We will see sih Ini agak aneh sih Kalian suka atau enggak Trade-nya Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah Satu lagi Sekarang kita pindah lagi Ke pick up yang gue suka Pick up yang gue suka adalah Milwaukee Bucks Ngambil Serge Ibaka I think ini Mungkin underrated dikit Kalian orang gak terbaik ngomongin Yang menurut gue ini adalah For the longest time Si Milwaukee Bucks itu Butuh seorang big man Untuk backupnya Brooke Lopez nantinya Mereka butuh big body Karena hari ini Mereka pun juga dibully Fenix Suns Gak ada yang bisa jaga Eitan Tapi yang pasti Serge Ibaka ini Tambahan yang bagus He is a champion Dia udah tau What it takes to win An NBA championship Walaupun habis cedera Menurut gue Dia masih solid banget Sikmainnya sempet Mencantak 20 poin Saat melawan Los Angeles Lakers Jadi Giannis gue yakin Happy banget sih Dengan pick up ini Jadi mereka punya Insurance juga Untuk benchnya mereka Yeah Interesting sih Situ sih Nanti gimana Serge Ibaka bermain bersama Milwaukee Bucks Sedangkan Clippers gue Heiss Dapetnya Semmy Ojeley And Rodney Hood Udah kebanyakan Wing player nya Gue gak tau kenapa Ngambilnya mintanya Wing player lagi gitu I don't know I don't get it But we'll see though Semoga aja Terran lu bisa bikin Mereka dua pemain ini Jago sih Nantinya di Clippers Nah satu lagi Yang gue paling suka Move nya adalah Sacramento Kings They picked up Dante Di Vicenzo Lalu juga Trey Lales Dan juga Josh Jackson Mereka hanya buangnya Si Marvin Bagley Yang memang udah gak mau Ada di Sacramento juga Marvin Bagley Menuju ke Detroit Pistons Semoga di Detroit Pistons Dia bisa jago sih Gue suka banget Mereka dapet Dante Di Vicenzo Karena Dante Di Vicenzo Ini akan Compliment Si The Aaron Fox Dan Shooter He's a 3nd Dia bisa defense juga Man I like I like Sacramento sekarang Gue suka si tim Sacramento Actually GMM mereka kerja dengan baik Minggu ini ya Dapet Domas Dapet Jeremy Lamb Justin Holliday Josh Jackson Josh Jackson Actually not bad Dan Trey Lales juga not bad Jadi They got a solid squad Mereka akan coba sih Untuk bisa tembus Ke play internment I think They might be able to do it Kalo memang bisa konsisten Nantinya ya Dan Yang kasihin Dejante sih Sampai ngepost GIF nya Kevin Hart Dia bingung banget Kevin Hart Dia bilang What the fuck Gue kalau jadi Dejante juga bingung Karena Gue gak tau Apa yang dicoba Lakukan sama Santonius Perse Mereka buang Si Derek White Ke Boston Celtics That's a good pick up Untuk si Celtics Drew Eubanks Ke Raptors Sebenernya Sebenernya Gue gak tau Los Angeles Clippers Gila Luka tadi Di quarter itu Gak bisa miss Gila Gue udah nonton Geling-geling kepala Nembak 3 point Masuk mulu 28 point Dia di quarter pertama Dan dia selesai dengan Career high 51 point 7 dari 9 3 point nya 9 rebound 6 assist Dal Sari ini ngalahin Clippers gue 112 1205 Game nya seru sih Tapi Intensity nya terakhir-terakhir Seru sih Gue pikirnya Ini akan dibantai banget Menurut gue Terrence May Played Pretty good defense Tapi tadi sayang Kasiannya si Zubac Si Zubac Beberapa kali Kena switch ke Luka Doncic Dan pastinya Gak bisa jaga Actually Clippers tadi Seperti gue bilang Defense nya not bad Cuma memang Kayaknya Luka itu Punya dendam Punya dendam pribadi Selalu jago sih Selalu on fire banget Kalau ketemu Los Angeles Clippers gue Clippers gue sekarang ini 0-3 Di eranya Norman Powell Semoga Clippers gue Bisa menang sih ya Next game ya Agak Agak khawatir ini Gue dengan Clippers gue And Clay Thompson Hari ini gagal membawa Ataupun juga menyelamatkan Golden State Warriors Dimana mereka hari ini Kalah tipis Dan New York Knicks Dengan score 116-114 Big game though Dari Julius Randle Dengan 28 poin 16 rebound Dan juga 7 assist Evan Foney support Dengan 22 poin Dan mereka canggih juga Bisa menang Tanpa adanya RJ Barrett Yang sedang cederah Steph tapi di game ini Menurut gue Kebanyakan nembak 3 poin sih 5 dari Hari 16 Kayaknya gak bisa tergantung Dengan 3 poin Segitu banyaknya ya Warriors nembaknya juga 15 dari 45 Untuk 3 poinnya Belisha juga Sayur banget Hari ini mainnya Gue gak tau kenapa Dia menitnya banyak ya GP2 kasihan sih Yeri Payton Menitnya cuma 9 menit Di game kali ini Menurut gue Dia perlu menit lebih banyak Dan hari ini Warriors juga Dibagian rebound Sama New York Knicks Dan back to back loss Untuk Golden State Warriors Oke The best team in the NBA Phoenix Suns Cukur abis Defending champion Milwaukee Bucks Dengan score 131 107 Point guard Sadis banget sih Mainnya sih 17 poin 19 asis Dan juga 7 rebound Satu team Bucks Hanya 18 asis Saja Dan ini ke 11 kalinya Si P3 itu Bisa punya asis Lebih banyak Daripada Tim lawan Yang just simply Amazing D&D Aiton juga Nunjukin kelasnya Dengan 27 poin 12 dari 14 Tembakannya Kayak lagi latihan Lay apanya tadi dia Udah gak ada alasan sih Untuk gak kasih dia Max contract So Phoenix Please pay that man Dan Aiton hari ini Kick Bobby Portis Dan mereka juga Tadi ada reka ulang Untuk Eliup dunknya Mereka di NBA Finals Antara si P3 Dan juga D&D Aiton Dimana kali ini Gagal di block Sama Yonis Atit Kumpo Sanya lebih jago Tapi timnya Dibagat tahun lalu ya Gila mereka sih Took it personal sih Today sih Menurut gue Timnya makin complete aja Apalagi Michael Bridges Dan juga Cam Johnson Semakin mateng aja Bakal susah sih Menurut gue Untuk ngalahin Phoenix Suns In a 7 game series This year And of course Shout out Untuk Lord Kuzma For his first Triple double In his career 15 poin 13 rebound Dan juga 10 asis Hari ini pun juga Wizards memberikan Nets kekalahan Ke 10 nya Mereka secara beruntun Wizards menang 113 112 Oke Itu aja yang gue ingin bahas Sekarang kita masuk ke prediksi Prediksi cair lagi Love Toronto Raptors On a back to back No bullshit Bantai habis Bantai habis tadi si Rockets Kamsha Om Ataupun juga Mas Gary Gary Trent Jr. 42 poin Si Akam juga jago 30 poin Raptors sekarang ini menang 8 kali secara beruntun Besok ini aja 7 game Tapi gue tadi pas liat itu Wih gila ini OU nya Bosa mati Wof kenapa tinggi banget deh 241 ya Tapi gue gak pernah nyentuh Gue juga biasanya gak gitu suka sih Milih OU Over under Tapi besok Gue kayaknya suka Hornets Sama Pistons Over 224 setengah Karena Hornets lagi sering kalah Offense nya lagi slump banget Kayaknya besok saatnya Dia butuh lawan tim yang kayak Detroit gini Gak main defense gitu loh Jadi gue expect besok Offense si Hornets Mungkin bisa nyentuh 130 poin Ataupun juga 135 poin Jadi itu adalah ekspektasi gue Semoga aja gue bener ya Semoga aja gak ada defense Sama sekali besok ini So let's go Hornets and Pistons And good luck everybody Top styles Kita mulai dengan Donovan Mitchell Dengan sepatu pinknya Menurut gue so cool Emang sih gue support Donovan Mitchell Dan beli sepatunya Tapi belum Warna yang cocok aja sih And Clay Thompson ini emang Free spirit banget deh Nek sepeda aja Di parkirannya J Center And this is why we love Clay Thompson so much Dia anaknya asik banget ya Oke Top place gue gak sempet Nyari trail baik sebenernya Tapi kita akan mulai dengan Jalen Green aja Yang udah siap-siap untuk Dunk contest Gila He goes up for this one Ini keren banget sih Dan ini reka ulang Eliup seperti gue bilang Di NBA Finals Antara si Peter dan juga Aiden Tapi kali ini berhasil Dia ngedung di depan Ionis Boom And yes Staff Curry Dengan gerakan Michael Jordan Tahun 91 Melawan New York Knicks Sayang gak didang sama Curry Tapi gak apa-apa lah Randallnya empe jatoh cuy That was a really nice move Though from Staff Curry Oke Play of the day No brainer No brainer banget sih Hari ini sih Luka Doncic of course Yang karir high dengan 51 poin 9 rebound 6 asis Serta juga 3 poin Yang 7 dari 9 Ini adalah Pertama kalinya Pemain Dallas Mavericks Yang bisa mencetak 50 poin at least Dan juga 5 rebound Dan 5 asis Dalam sebuah pertandingan And that is why He is our player of the day So timeout game Thank you so much For tuning in today Untuk nonton timeout Hopefully you guys Dapat informasi-informasi baru And of course Ditunggu semua Untuk komentarnya Jangan lupa untuk kasih like juga Pastikan itu Of course Thank you so much guys Have a great weekend Besok gue gak tau Gue bikin timeout atau tidak Karena besok gue Akan hangout Dengan beberapa teman gue juga Di apartemen gue Untuk nonton MU Besok Long Southampton So we will see tomorrow Kalau ada kejadian menarik Mungkin gue akan coba Untuk bikin timeout secepatnya Ya besok pagi Gue juga akan hangout Dengan Adiyani So I'm excited To see Adiyani It's been a while Since I've seen him So tomorrow Gue agak lumayan sibuk Si jadwalnya Tapi we will see tomorrow Si ada yang menarik Atau tidak di NBA So once again Thank you so much though guys For watching And have a great weekend Please stay healthy everybody And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax